Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel youtube bagi berita.id Karena berita untuk dibagi-bagi agar masyarakat teredukasi Masih bersama mas Sulaisy Abdurrozak Ketua DPW Apsi Jatim Sekaligus Direktur LKBH Madura IIN Madura LKBH IIN Madura Temanya kali ini yang akan kita diskusikan Terkait 2 tahun kepemimpinan Bupati Ahmad Fauci dan Wakil Bupati Dewi Khalifah Kenapa mas Sulaisy? Karena mas Sulaisy sempat memberikan tantangan kemarin Kepada Bupati untuk membangun jalan di Kepulauan Tepatnya di Kepulauan Gangian Tetapi malah Pak Bupati ini yang dibranding reaktifasi kereta api Mas Sulaisy Mungkinkah itu bisa menjadi salah satu prestasi 2 tahun kepemimpinan Bupati Ahmad Fauci? Ya Apa namanya ya Jadi setelah kita ajukan tantangan untuk membangun infrastruktur Lalu kemudian Muncul dan diendorse demikian rupa opini tentang reaktifasi rel kereta api Saya pernah ditanya teman-teman di grup LSM dan grup wartawan Kalau nggak salah Bagaimana kalau mas Sulaisy mendukung tidak? Saya bilang saya dukung Saya bilang begitu Tapi saya punya hak untuk berpendapat bahwa Ya itu bisa saja bukan pendapat murni Bukan pendapat original Mas Fauci sebagai Bupati gitu Tetapi saya punya hak juga untuk menilai bahwa Opini yang diendorse demikian rupa Yang itu mungkin bisa dikatakan sebagai ikhtiar Mereaktifasi rel kereta api Itu bagi saya sama dengan cara Mas Fauci Untuk mempengaruhi opini publik Agar publik tidak lagi fokus memberi perhatian Terhadap pembangunan di Kabupaten Sumenep Kenapa begitu? Karena berbicara rel kereta api Reaktifasi rel kereta api Ini bukan hanya sekedar persoalan Sumenep Betul Tapi ada sampang, ada bangkalan, ada pemekasan Kan begitu Ya kan? Sebab tiga kabupaten lain ini Sepertinya Biasa-biasa saja menanggapinya Ya saya menilai ini sebenarnya Seolah-olah seperti sarana Untuk manggung Kira-kira gitu Menuju Jatimba? Ya bisa saja untuk kepentingan politik Misalnya di jelang 2024 di Jawa Timur Bisa saja begitu Kita sebagai publik tentu punya hak Untuk menafsirkan itu Tetapi saya Dengan melihat kenyataan itu Saya merasa bahwa Mas Fauci ini Dengan mengangkat isu reaktifasi rel kereta api Publik sorotannya itu Fokus ke reaktifasi rel kereta api Jadi perhatian nasional itu Mas? Ya Tapi kan problemnya Prestasi apa Mas Fauci di Sumenep selama ini? Yang sudah dilakukan Kalau misalnya Saya dulu pernah tantang Misalnya Mas Fauci Nggak usah kebanyakan Apa namanya Gimik bahasa saya begitu ya Buktikan dalam satu tahun Di 2023 Itu kan bahasa saya Bangun infrastruktur Nggak usah panjang-panjang Dari Arjasa ke Kangayang Kan itu yang saya bilang Nggak ada respon Tiba-tiba yang di-endorse Soal reaktifasi rel kereta api Apalagi misalnya Kita bicara soal Sektor pariwisata Misalnya gitu ya Sektor pariwisata Kita lihat misalnya ada kalender event Pariwisata 2023 Kalender event itu Itu sebenarnya contoh saja bahwa Pemerintah ini senang dengan acara Kegiatan-kegiatan Kira-kira teman-teman disinilah Misalnya teman-teman dibagi berita Ini bikin jadwal dalam setahun Agenda kerja Ya kan program kerja Program kerjanya apa Kira-kira gitu ya Program kerjanya Misalnya Ini kita festival Budaya misalnya gitu Kan sama saja dengan Kita gelar kegiatan seperti itu Bupati kalau begitu Artinya tidak ada jangka panjangnya Itu hanya Apa namanya ya Hanya tentatif saja Hanya menghabiskan anggaran saja Ya Dan anggaran dihabiskan untuk itu Sehingga yang dimaksud dengan Sektor pariwisata Kegiatan-kegiatan seperti ini Ya kan Lalu bagaimana kalau kita berbicara jangka panjang Mestinya berbicara jangka panjang itu Tidak sekedar Konsep dan pembentukan opini yang luar biasa Tetapi eksekusinya di lapangan bagaimana Betul Ya saya kasih contoh saja begini Ini sektor pariwisata Sederhana Sumanep ini dipublis keluar Dipromosikan keluar Sebagai kabupaten Yang kaya wisata Misalnya wisata Kepulauan misalnya gitu ya Giliyang Kemudian Gili Labak Pantai Sembilan Dan seterusnya misalnya gitu Kita belum ngomong soal Di kepulauan-kepulauan Ketika diopini Diopini Atau dipromosikan itu cukup bagus Orang luar berkunjung ke sini Betul Tetapi karena eksekusinya itu Tidak Sama dengan Opininya Begitu Akhirnya orang kecewa Kenapa? Ternyata pulaunya itu Tidak sebagus seperti yang digambarkan Kotor misalnya Kumu Kenapa? Nah pertanyaannya Kelola nih siapa? Kan kira-kira gitu Jangan-jangan konsep itu Dibikin ribut Dibikin apa namanya Dipromosikan luar biasa Tetapi eksekusinya tidak Dilaksanakan dengan tepat Kira-kira gitu Atau keseriusan Anggaran untuk Sektor perusata Itu sampai di mana? Ada berapa anggarannya Untuk misalnya Pembangunan infrastruktur Misalnya gitu Itu kalau ngomong infrastruktur Atau kalau nggak Ngomong infrastruktur Misalnya Pemberdayaan UMKM Ya pemberdayaan UMKM Misalnya Ya apa misalnya gitu Apa kira-kira Maksud saya Kita akhirnya perlu untuk Berpikir Cukup lama Untuk memberi Kredit poin terhadap Kepemimpinan Mas Fauzi Selama 2 tahun ini Kan kira-kira gitu Sehingga saya Menilai bahwa Opini reaktifasi Rel kereta api Adalah cara terbaik Mas Fauzi Untuk mengalihkan Perhatian publik Terhadap Gagalnya pembangunan Di Kabupaten Sumnep Terutama Untuk Kesejahteraan Masyarakat Kepulauan Kira-kira gitu Untuk Pemberdayaan UMKM Di era Kepemimpinan Bupati Mas Fauzi ini Selama 2 tahun Ini retail Toko retail Seperti Indomaret Dan Afamaret Ini berkembang cukup pesat Mas Ulesi Apakah mungkin itu Bisa dijadikan tolak ukur Bahwa Bupati Ahmad Fauzi ini Sukses Mengembangkan UMKM Ya saya tidak bisa Memberi penilaian Tentang itu Karena wawasan saya Cukup Apa namanya Cukup rendah Untuk konteks UMKM Tetapi saya hanya melihat Bahwa Saya ingin Begitu Saya ingin Memberi penilaian Yang positif Terhadap Pembangunan Dan janji-janji Politik Yang sudah Dipenuhi oleh Pemerintah Saat ini Misalnya seperti Ngantor di Kepulauan Misalnya gitu-gitu Itu kan sederhana Tapi itu Seandainya betul-betul Terjadi Betapa masyarakat Kepulauan itu Akan sangat terbantu Kira-kira gitu Nah dari aspek Pembangunan Yang menurut saya Saya masih belum punya Alasan untuk Untuk Memberi credit point Yang positif Terhadap pemerintahan ini Yang justru Malah kita diributkan Dengan isu Reaktifasi Rail kereta api Yang itu Diendose sedemikian rupa Termasuk tenaga ahli-tenaga Ahlinya Begitu ya Kalau share berita Apa segala macam Memposting berita Segala macam Begitu berkaitan dengan Reaktifasi rail kereta api Diendose sedemikian rupa Tapi di satu sisi Mereka juga Mengendose berita tentang Konsep pariwisata Iya kan Kalau begitu Ini kapan kira-kira Realisasi rail kereta api Itu kan masih belum pasti Artinya masih belum tentu Di masa kemimpinan Mas Fauzi Kan gitu Kalau misalnya kita diminta Untuk fokus ke sana Sama dengan Mas Fauzi Mengatakan Eh untuk sektor pariwisata Pending dulu ya Kita tuntaskan dulu nih Rail kereta api Baru kita bicara soal Sektor pariwisata Kan sama dengan dia Mengatakan begitu Kalau begitu Kira-kira itulah Seperti Krisis Pangan Langkah pangan yang terjadi Di masa lembu ini Kontradiktif Dengan Program Bupati Ahmad Fauzi Yang beberapa bulan lalu ini Baru saja Panen beras Panen raya beras Masulasi Jadi Seolah-olah ini Krisis Pangan di masa lembu ini Semacam teguran Kepada Bupati Ahmad Fauzi Gimana Pandangan Masulasi Ya ini Akhirnya kan Kita melihat Pemerintah yang suka Kaget Kaget Kok tiba-tiba Misalnya Arus besar Misalnya Ternyata Kapal susah Menyeberang Ke masa lembu Misalnya Atau ke pulauan Sehingga terjadi krisis Pangan Ini kan kaget Tidak ada antisipasi Sebelumnya Tidak ada antisipasi Apapun Sehingga Kenyataan seperti itu Menunjukkan bahwa Sumeneb ini Sangat lemah Untuk mengantisipasi Krisis yang Kemungkinan terjadi Jadi Ada Garis pemisah Yang cukup Dalam Antara Masyarakat kepulauan Dengan daratan Yang kalau misalnya Katanya tadi itu Masyarakat Di satu sisi Kita panin Raya Makmur Dengan beras Segala macam Tetapi di satu sisi Masyarakat di kepulauan Tidak bisa Diberi support Untuk itu Dan harus kaget-kaget Yang bantu juga Bukan kita Kita butuh bantuan Misalnya Jawa Timur Misalnya Yang bantu Artinya Bupati harus menyadari Bahwa tanpa Kolaborasi Pemerintah Kabupaten Sumeneb Ini juga Memiliki Keterbatasan Ini kan kolaborasi Pemerintah Jawa Timur Bekerjasama juga Dengan Tentara Misalnya begitu Untuk eksekusinya Artinya Itu harus diakui Bahwa Harus Ditanamkan Di dalam diri Pemerintah Bahwa kolaborasi Termasuk Dengan rakyat Itu harus diutamakan Tidak bisa Hanya Gimik-gimik Terus Kira-kira Tidak bisa Hanya terus-terus Menerus PHP Berbicara di media Bagus Faktanya Tidak Berbicara sektor Parwisata Konsep Kemudian Opini publiknya Kemudian Promosinya Bagus Tetapi Faktanya Eksekusinya Tidak seperti Yang dipromosikan Anggarannya Misalnya Tidak ada Komitmen eksekusi Apa namanya Pengelolaannya Misalnya begitu Juga tidak ada Komitmen eksekusi Yang jelas Ya akhirnya Hanya konsep Saja gitu Konsepnya bagus Promosinya bagus Tetapi Realisasinya Buruk Misalnya gitu Nah saya kira Ya itu Harus diperbaiki Belum ada nilai plus Selama 2 tahun kemimpinan Saya belum punya alasan Untuk memberi nilai positif Terhadap Apa namanya 2 tahun kemimpinan Beliau Apalagi sekarang Sudah masuk tahun politik Persiapan Sudah masuk tahun politik Dan bisa jadi Fokus untuk pembangunan Itu akan semakin berkurang Kecuali ya Untuk Apa namanya ya Ya kepentingan politik Opini dibesar-besarkan Misalnya gitu ya Ya bisa aja kan Kita udah sama-sama tau lah Tau-sama tau Jadi saya hanya sedih saja Melihat bagaimana Kesengsaraan masyarakat Kepulauan itu Selalu menjadi bahan Untuk Dipolitisasi Dipolitisasi Kepentingan politik Jadi mereka Ya ada perhatian Itu pada saat mereka susah Gitu loh Jadi susahnya mereka Keuntungan bagi politisi Jadinya begitu Jangan-jangan memang Kesengsaraan masyarakat Yang seperti itu Sengaja diperihara Dirawat begitu Supaya ada bahan Untuk kampanye politik Nah ini kan problem Kalau begini Kan kira-kira gitu Ya saya kira itu Terima kasih Mas Ulusi Jadi dua tahun Kepemimpinan Bupati Ahmad Fauzi Dan Nyaya Eva Masih banyak PR Utamanya Disparitas Kepulauan Krisis pangan Yang terjadi Di masa lembu ini Mungkin hanya Merupakan Sebagai kecil saja Permasalahan di Kepulauan Masih banyak Permasalahan-permasalahan Lainnya terkait Pendidikan Kesehatan Bagaimana Mereka bisa Mendapatkan BBM dengan mudah Dengan satu harga Itu masih merupakan PR Jadi Pesan Untuk Bupati Ahmad Fauzi Jangan memikirkan dulu Jatimduah Pikirkanlah Masyarakat Kepulauan Jadi Terima kasih Terus saksikan channel Youtube bagiberita.id Karena berita untuk dibagi-bagi Agar masyarakat Semakin mengerti Terima kasih